Pernahkah kalian mendengar tentang sindrom Dunning-Kruger Efek? Pada video kali ini saya akan membahas tentang sindrom Dunning-Kruger Efek Bagi teman-teman yang secara khusus sedang mencari pekerjaan Atau mungkin yang sudah lamar sana sini Tetapi dalam proses wawancaranya tidak lalu seleksi Mungkin teman-teman harus waspada Jangan sampai terkena sindrom Dunning-Kruger Efek ini Apa sih sindrom Dunning-Kruger Efek ini? Nah sindrom Dunning-Kruger Efek adalah suatu bias kognitif yang dialami oleh seseorang Yang telah mempelajari sesuatu hal Biasanya ketika kita membaca di media sosial Atau mungkin membaca sebuah buku tentang suatu bidang tertentu Dan kita menemukan sesuatu yang baru Pengetahuan yang baru kita tahu, baru kita mengerti Kita mengalami namanya itu aha moment ya Jadi kayak wah baru kali ini nih saya ngerti sesuatu ini nih Nah tanpa sadar kita itu jadi merasa lebih kompeten daripada orang yang lebih kompeten Yang telah menghabiskan waktunya untuk mempelajari sesuatu itu Nah itulah yang disebut dengan sindrom Dunning-Kruger Efek Ciri orang yang mengalami sindrom ini secara kemampuan sebenarnya tidak memiliki kemampuan yang cukup Atau sesuai dengan standar yang seharusnya Tetapi karena ia mengalami bias kognitif Sehingga ia merasa superioritas ilusif Yang artinya dia merasa lebih hebat daripada orang lain Ia merasa lebih kompeten di bidangnya dibandingkan dengan orang lain Nah celakanya ketika ia dites atau ia ketika mau wawancara kerja Dan dia diuji Disitulah baru ketahuan Ternyata dia tidak sesuai dengan kemampuan apa yang telah ia bangga-banggakan Contohnya mungkin kita pernah lihat di internet Atau mungkin kita pernah menuliskannya sendiri di CV kita Dimana kita menampilkan kemampuan-kemampuan yang kita miliki Misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan editing, kemampuan office, kemampuan programming dan lain sebagainya Kita berani kasih grade yang tinggi Sehingga ketika nanti dites di dalam uji wawancara Ternyata kemampuan kita itu tidak setinggi grade yang kita kasih Nah itulah contoh dari sindrom Dunning-Kreger effect ini ya Jadi bagi teman-teman hati-hati Galilah kompetensi kalian Dan apakah benar kalian sungguh-sungguh menguasai kemampuan yang kalian tulis itu Jadi kalau misalnya ketika kalian dites atau ketika kalian wawancara kerja Kalian itu tidak malu-maluin banget Karena kalian sungguh-sungguh dapat membuktikan bahwa kalian bisa Jangan sampai ketika kalian belajar secara sepotong-sepotong Lalu kalian bilang saya bisa melakukan ini dengan mahir Nah tentu itu akhirnya justru akan merugikan teman-teman sendiri Misalnya nih kita pengen suatu pekerjaan Dan ketika kita dites ternyata kemampuan kita tidak sesuai dengan pekerjaan itu Ujung-ujungnya kita bisa ditolak Atau mungkin kita ditawarkan pekerjaan yang jurusannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan Jika ada yang kalian tanyakan Kalian dapat menuliskannya di kolom komentar Dan jangan lupa untuk mengikuti channel ini Dan sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa